Intro Hey guys, seris Loki yang tayang di Disney Plus mencuri banyak perhatian kita. Bukan hanya dari fans Marvel, tapi kalangan umum yang baru saja menikmati sekali perjalanan semua karakter dalam seris ini. Setelah sukses dengan WandaVision yang begitu eksperimental, MCU kembali merilis serisnya di fase keempat. Setelah WandaVision dilanjutkan dengan seris Falcon and Winter Soldier yang juga telah menamatkan season pertama mereka, ada banyak sekali karakter baru yang muncul di setiap seris MCU di fase keempat ini guys. Di seris WandaVision sendiri kita diperkenalkan dengan banyak sekali karakter, salah satunya tentu saja Agatha Harkness. Nah selain itu, ada juga 2 anak Wanda tentu saja Weekend dan juga Speed. Untuk seris Falcon and Winter Soldier sendiri, US Agent akhirnya direveal ke permukaan. Nah kini, giliran Loki yang begitu bersinar guys. Sekarang kita tahu bersama kalau Loki sudah menamatkan semua episodnya di season 1 ini guys. Setelah menyaksikan season pertamanya ini, seris Loki otomatis menuai banyak sekali pujian karena memang misterinya yang sangat aduhai. Dengan TVA dan juga rumor keterlibatan Kang The Conqueror yang menjadi teori yang paling banyak diperbincangkan saat ini. Tapi selain itu, ada satu hal lagi yang lebih menarik yang justru terjadi di episode 5 dari seris Loki. Tapi sebelum itu, tentu saja spoiler warning buat kamu yang belum menyaksikan Loki season 1. Nah di video kali ini, terkhusus kita akan mengulas sedikit origin story dari varian Loki, tentu saja klasik Loki. Di post-credits scene Loki episode 4, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan guys. Ternyata setelah diprun, semua varian Loki ini ternyata tidak mati guys. Mereka sebenarnya dipindahkan ke satu timeline di mana mereka diyakini tidak bisa meloloskan diri. Nah timeline tersebut berada di sekitaran akhir waktu. Next, di episode 5, kita akhirnya dijelaskan siapa semua varian Loki tersebut. Mereka antara lain adalah Bossful Loki, Kid Loki, Alligator Loki, dan tentunya ada klasik Loki. Tapi terlepas dari semua itu, kita tidak akan membahas semua varian tersebut di video kali ini guys. Tapi, kali ini kita akan fokus membahas satu varian Loki yang mencuri banyak sekali perhatian para fans, tepatnya di episode 5 kemarin. Di episode 5, klasik Loki ataupun Old Loki ini menunjukkan kemampuan maksimalnya guys. Ia disana dengan gampangnya berhasil memproyeksikan Asgard yang bisa mengalihkan perhatian dari elayat. Jelas saja tidak ada yang menyangka klasik Loki punya kekuatan sihir sebesar itu. Bahkan kita sendiri sangat antusias dan sangat-sangat terkejut melihat kemampuan dari klasik Loki ini. Setelah melihat aksinya itu, tentu saja pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, siapa klasik Loki ini? Kemudian bagaimana asal-usul dan juga perjalanannya di dalam komik? So, untuk mengetahui semua itu, mari kita simak bersama-sama di video kali ini. Klasik Loki merupakan varian Loki yang berasal dari era Golden Age. Bukti yang paling nyata tentu saja bisa kalian lihat dari kostumnya guys. Di antara semua varian Loki yang muncul, tentu saja hanya klasik Loki ini yang mengenakan kostum yang bisa terbilang sangat jelek. Buat kalian semuanya yang aneh dengan kostumnya, tentu saja karena memang kostum Loki ini disesuaikan dengan eranya. Karena memang klasik Loki ini berasal dari era Golden Age, yaitu sekitar tahun 1938 sampai dengan 1956. Pada masa itu, selera fashion orang tentu saja berbeda dengan orang-orang modern saat ini. Inilah mengapa ketika dibandingkan dengan varian Loki yang lain, kostum klasik Loki tentu yang paling beda sendiri. Tapi, bisa dibilang kostum klasik Loki ini lebih mirip dengan versi di dalam komiknya. Tentu kalian masih ingat bagaimana bentukan kostum Vision saat perayaan Halloween di WandaVision. Di sana, ia juga mengenakan kostum tua yang sangat komik akurat. Selanjutnya untuk bukti yang kedua tentu saja usianya. Dari perawakannya saja, ia adalah varian Loki yang paling tua di antara varian yang lain. Klasik Loki akhirnya menjadi varian dan ditangkap TVA karena menyebabkan Nexus Event. Tentu saja masing-masing varian Loki ini memiliki Nexus Event-nya sendiri. BuzzFull Loki berhasil mengalahkan Kapten Amerika dan juga Iron Man. Belum lagi untuk kit Loki bahkan ia bisa membunuh Thor. Yang mana hal ini membuat Loki 2012 begitu terkejut. Tapi yang paling berbeda, tentu saja Nexus Event milik klasik Loki. Di dalam Nexus Event-nya klasik Loki, ia memutuskan untuk tidak terbunuh oleh Thanos di masa lalu. Hal tersebut pula lah yang membuatnya bisa bertahan hidup hingga tua. Nexus Event klasik Loki ini tentu saja menjadi callback untuk Loki dari timeline utama yang mati karena berusaha untuk membunuh Thanos. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Loki ini memang ditakdirkan untuk mati di berbagai timeline. Mobius memperhatikan suasana timeline di mana Loki tidak berhasil selamat guys. Yang menarik juga, klasik Loki ini justru menjuluki dirinya sendiri sebagai God of Outcasts atau Orang Buangan. Julukan ini sebenarnya menggambarkan backstory sesungguhnya dari seorang Loki. Loki versi 2012 pun sebenarnya adalah Orang Buangan juga. Ia bahkan menjadi anak angkat dari Odin dan pada akhirnya mendapatkan tempat di Asgard. Sebenarnya memang MCU sendiri belum menjelaskan secara detail bagaimana sih kisah dari klasik Loki ini guys. MCU memang tidak pernah mengadaptasi komik secara keseluruhan. Karakter yang diperankan oleh Richard A. Grant ini hanya mengungkapkan penyebab Nexus 7-nya saja. Dengan begitu, ia sekaligus menjadi versi Loki yang bertahan hidup paling lama. Backstory klasik Loki sendiri sebenarnya hampir sama dengan Loki dari timeline utama. Loki tampil pertama kali di komiknya di Venice No. 6 pada tahun 1949. Di sana Loki diceritakan sebagai salah satu anggota dewa Olympian yang telah dibuang ke Underworld. Apakah kalian masih ingat dengan julukan klasik Loki tadi? Yap, God of Outcast. Outcast artinya adalah Orang Buangan. Sepertinya, klasik Loki lebih menerima masa lalunya ketimbang Loki yang lainnya. Loki di timeline utama bahkan melakukan banyak sekali hal untuk menutupi kenyataan masa lalunya. Ia menjadi karakter yang sangat narsis dan juga egois. Sementara untuk klasik Loki, memang sedikit lebih bijak dari varian lainnya. Semua itu memang disebabkan oleh pengalaman sekaligus umurnya yang lebih tua daripada yang lainnya. Selanjutnya, di Underworld sendiri, Loki berkedudukan sebagai raja, dewa kejahatan, penguasa kebencian, dan dikelilingi oleh pasukan iblis. Untuk kekuatan, klasik Loki ini mempunyai kemampuan untuk memasuki tubuh manusia, menutipi kota dengan awan kebencian, dan juga proyeksi astral. Bisa dibilang, klasik Loki adalah varian Loki terkuat dari segi kemampuannya. Loki diperkenalkan kembali dalam bentuk modernnya pada tahun 1962 di komik Journey into Mastery nomor 85 sebagai musuh bebuyutan terbesar dari Thor. Nah, sejauh ini masih sama dengan kisah varian Loki yang lainnya. Loki di timeline utama memang ditadirkan menjadi musuh bebuyutan bagi Thor. Meski memang dalam perjalanannya, kedua karakter ini bisa bekerja sama menyelamatkan Asgard dari serangan Hela. Nah, untuk Loki versi 1962 ini, memang penampilan Loki pada saat itu sama seperti penampilan yang diperankan oleh Richard Egren sebagai klasik Loki. Di dalam komik Marvel, Loki diperkenalkan kembali memiliki cerita yang mirip dengan MCU. Seperti yang kita ketahui, Loki ini lahir dari Ratu Farbauti dan juga Raja Laofi. Nah, Raja Laofi ini merupakan pemimpin dari ras raksasa Jotunheim. Nah, karena hal itulah yang membuat Loki ini dipanggil sebagai Loki Laofi-san. Yang artinya, tentu saja Loki anak dari Laofi. Sekarang mari kita lanjut ke bagian cerita yang membuatnya paling berbeda. Dengan backstory yang sama, Nexus Event Klasik Loki membuatnya unik dan mampu bertahan paling lama daripada varian yang lain. Kisah keren Nexus Event dari Klasik Loki ini ada dalam invansi Thanos terhadap kaum Asgardian setelah event Ragnarok. Di sana ternyata Klasik Loki memutuskan untuk tidak membunuh Thanos. Ia tahu, ia tidak akan bisa mengalahkan Thanos dengan trik sihirnya saja. Lalu, bagaimana cara Klasik Loki meluluskan diri? Jawabannya tentu saja ada di episode 5 series Loki guys. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Klasik Loki adalah varian Loki terkuat. Dia tidak memiliki pasukan iblis, tapi mempunyai kekuatan tradisional proyeksi astral, hipnosis, dan masih banyak lagi kekuatan-kekuatan misterius yang justru belum ditampilkan di MCU. Dari segi kekuatan, semua varian Loki memiliki basic kekuatan yang sama. Tentu saja, sama-sama punya kekuatan sihir. Namun dari segi level kekuatan, sepertinya Klasik Loki jauh di atas varian lainnya guys. Seperti yang kita lihat di MCU, Klasik Loki bahkan mampu membuat proyeksi Asgard dengan sempurna dan juga sangat cepat. Bahkan Sylvie yang kekuatan sihir dan juga kemampuan yang bisa dibilang melebihi Loki lain, sangat kagum menyaksikan kemampuan Klasik Loki itu. Proyeksi Asgard itu mampu mengalirkan perhatian Alliard, sehingga Sylvie dan juga Loki Prime berhasil mengeluarkan kekuatan sihir mereka untuk menembus Alliard. So, dengan kekuatan sihir lever tertinggi ini, Klasik Loki berhasil menipu Thanos. Ia membuat Thanos mengira dirinya sudah mati, sementara dia sendiri bersembunyi di puing-puing kemudian melarikan diri ke sebuah planet yang terpencil. Nah, di series Loki, ia menceritakan betapa ia merasakan sangat-sangat kesepian. Meskipun memang Thor adalah musuh baginya, Klasik Loki juga bisa merasakan suatu kehilangan. Kemudian, ia memutuskan untuk meninggalkan planet tempatnya bersembunyi selama ini dan bermaksud untuk mendatangi Thor. Ia terus bertanya-tanya, apakah Thor juga merasa kehilangan seperti dirinya? Dalam upaya meninggalkan planet persembunyian itulah, Klasik Loki ditangkap oleh agenti VA. Nah, perjalanan selanjutnya, kalian pasti sudah sangat tahu. Klasik Loki kemudian dipindahkan bersama varian lainnya ke timeline akhir zaman. Nah, disinilah semua varian Loki akhirnya bertemu. Karena memiliki usia paling tua dari varian Loki lainnya, Klasik Loki punya cara yang berbeda untuk memenuhi takdirnya, guys. Ia mati dengan sangat keren dan juga heroik di series ini. Disinilah akhirnya kita melihat momen ia mengeluarkan kekuatan sihirnya secara maksimal untuk memperdaya Elliot. Di balik kostumnya yang komik akurat dan terbilang paling jelek, ternyata ia menyimpan kekuatan yang sangat besar. Dan kini, Klasik Loki berbalik menjadi idola baru bagi para fans. Secara keseluruhan, Nexus event yang berbeda, masa hidup paling lama, dan cara mati yang paling keren dan juga epic, membuat kita benar-benar sangat nge-fans dengan Klasik Loki ini, guys. So, itulah sedikit backstory dan juga perjalanan singkat dari karakter Klasik Loki ini kalau di MCU. Sejauh ini kalau kalian punya informasi lain atau konten lain yang ingin kita bahas selanjutnya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Delos kalian mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!